hai oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh welcome back to my channel maspro edis kali ini gue pengen ngebahas seputar Honda merilis nih new vario 160 versi 2023 nih ini versi airspeed black edition ini bener-bener special edition gitulah karena keren juga sih yang gue bilang warnanya nih kira-kira ini perbedaannya apa aja nih daripada generasi sebelumnya dengan harganya berapa segala macam spesifikasinya kita bahas semuanya Oke so let's get started like the hell cut jadi Honda merilis vario 160 versi 2023 nah ini ada versi airspeed black edition nya nih jadi Honda vario 160 sudah melebarkan sayapnya nih ke beberapa negara di Asia setelah Malaysia nih ya kini vario 160 rilis di negara Thailand bro dengan nama Honda Click 160 versi 2023 motor ini tidak memiliki perbedaan dengan versi yang ada di Indonesia baik dari segi desain hingga mesinnya tuh sama bro namun menariknya nih ya Honda Thailand menghadirkan beberapa warna baru yang lebih fresh yang lebih sporty gitu ini lebih kelihatan apa sih apa garang gitu lah nah dari segi desainnya memang sama dengan versi yang ada di Indonesia Honda Click 160 versi 2023 mengusung bodi cukup lebar nih dengan garis desain yang lebih agresif dan juga tajam tentunya pada area depannya mengadut dual LED headlamp berdesain futuristik nih disertai lampu sen berbentuk minimalis nah berbeda dengan versi yang ada di Indonesia vario 160 versi Thailand masih memakai model bisbrik biasa nih sedangkan yang ada di Indonesia tuh sudah mengadopsi model Yofi gitulah disbreknya tuh melengkung gitulah ya nah kemudian untuk sektor mesinnya dipastikan sama dengan versi yang ada di tanah air nih Honda Click 160 versi 2023 dibekali dengan mesin ISP plus 4 katuk SOHC single cylinder berkubikasi 156 CC dengan sistem peningin cairan berkat mesin tersebut motor ini mampu memuntahkan tenaga hingga 15,4 PS di 8500 RPM untuk torsinya diangka 13,8 Nm di 7000 RPM torsi dan powernya ini keren banget bro karena untuk Yamaha Aerox nih itu kalah bro untuk kencengnya ini keren banget sih untuk vario 160 karena bobotnya juga enteng lah yang menggunakan esap powernya tinggi ya udah power tinggi bobotnya ringan yaitu dipastikan motor kencang bro nah motor ini mengadopsi rangka jenis esap seperti Honda Genio dan juga Honda SQP nah maka dari itu ya bobotnya akan menjadi lebih ringan nih kalau menggunakan rangka esap ini yaitu dia yakni di 118 kilo aja nah jadi lebih mantap lah untuk akselerasi dan segala macamnya Honda Thailand menghadirkan klik 192.023 dalam dua varian nih CBS dan ABS untuk fiturnya telah disematkan sistem pencahayaan full LED nih untuk panel speedometernya juga full digital USB charger juga ada untuk mengisi daya smartphone gitu lah kompertemen penyimpanan yang luas di bawah jog kompertemen penyimpanan di bagian depan juga ada nah tangki bahan bakar berkapasitas 5,5 liter jadi lumayan irit lah maksudnya tuh enggak gampang sering ke pom bensin serta ada juga sistem smart case sistemnya atau kiles lah ya itu buat standar sekarang sih di Vario nah untuk bandrolnya ini lumayan cica enggak terlalu mahal-mahal banget lah nah diri cailan dengan harga sekitar 27 jutaan bandrol tersebut untuk varian CBS nih yang 27 juta sedangkan untuk varian ABS tuh dijual lebih mahal sekitar 30 jutaan lalu untuk pilihan warnanya nih Honda Click 160 versi versi 2023 hadir dengan dua opsi warna baru nih untuk yang ABS ada putih dan juga hitam doff nah ini cukup menarik nih untuk versi ABS dilengkapi dengan velg dan emblem berwarna emas sehingga membuat tampilan itu makin mewah lagi nah sedangkan untuk versi CBS dirilis nih dengan tiga warna diantaranya adalah magnetic black ada juga red merah maksudnya dan midnight blue juga ada jadi lumayan keren lah ya Oke semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa komentar subscribe-nya saya juga boleh biar yang lanjut atau sekitar saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati